Intro Terjadi kecelakaan di tol Caruban Nganjuk, Jawa Timur, KM 637-200 Jalur A, Minggu 5 Februari 2023 siang. Mobil Honda HRV bernapol L1214F menabrak pemberitas tengah jalan hingga terbalik. Empat orang termasuk sopir dikabarkan terluka akibat kecelakaan tersebut. Korban luka berat bernama Sugiyato Heri berusia 53 tahun, warga Sukodono Sidoarjo mengalami luka patah tulang kaki kanan, tulang patah tangan kaki, dan sobek kulit kaki kiri. Sedangkan korban luka ringan bernama Elizabeth Chris Widiawati, Sabta Ningsi berusia 53 tahun, warga Sukodono Sidoarjo. Dan Agata Chris Wiharsi berusia 60 tahun, warga Rungkut Surabaya, dan Ignatius Irianto berusia 64 tahun, warga Rungkut Surabaya. Kanit PJR Jawa Timur 4 di telantas Polda, Jawa Timur, AKP Nanang Sujanto menerangkan, insiden kecelakaan tunggal tersebut bermula saat mobil berbodi warna putih itu melaju dari arah Solo menuju Surabaya. Setibanya di kilometer 637-200, jalur Al-Sopir kehilangan kendali. Sehingga mobil melaju oleh kesisi kanan jalan hingga menghantap pembatas tengah jalan. Benturan yang keras membuat bodi mobil terpelanting hingga terbalik di tengah ruas jalan. Berdasarkan hasil analisis olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, AKP Nanang Sujanto menduga insiden kecelakaan tunggal tersebut disebabkan karena Sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!